Perusahaan teknologi tinggi Palestina bermunculan di tepi barat dan Gaza memanfaatkan 2.000 warga Palestina yang lulus dari perguruan tinggi dengan gelar di bidang teknologi tinggi setiap tahun. We are aiming with Axos Academy to train and prepare developers, 6.000 actually within the next 3 to 5 years. Basma Ali adalah CEO perempuan dan salah satu pendiri G-Gateway, sebuah perusahaan yang berpusat di jalur Gaza dengan 55 karyawan, setengahnya adalah perempuan. Basma yakin industri teknologi tinggi dapat membantu warga Gaza-Palestina mengurangi tingkat pengangguran 65% di sini, juga menekan ketergantungan pada bantuan asing dan sejumlah dampak dari konflik Israel-Palestina. Beberapa organisasi internasional dan perusahaan Israel mensponsori pengembangan sektor teknologi tinggi Palestina. Kongres Amerika belum lama ini menyetujui dana 250 juta dolar untuk proyek ekonomi bersama Israel-Palestina. Kerjasama ekonomi diharapkan akan mendorong hidup berdampingan secara damai dan keuntungan finansial bersama, terutama setelah kesepakatan damai Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. Asa israelis look more, look with greater interest to markets in the Middle East, such as the UAE and Saudi and Bahrain and elsewhere, as these accords begin to, you know, take shape and have business impact, I think it'll make Israel and Israeli companies more interested in finding ways to work with other Arab entrepreneurs, and it'll become more clear that they can benefit from cooperating with Palestinian entrepreneurs as well. Pandemi COVID-19 telah membuat revolusi di dunia kerja di seluruh dunia, karena banyak orang bisa bekerja secara virtual, sehingga meningkatkan kebutuhan akan komunikasi digital global. Bisnis teknologi tinggi Palestina berharap, kenyataan baru ini akan memungkinkan mereka menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar kawasan timur tengah. Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohannes dan tim VOA.